Menjaga Pilpres Damai Itu akan betul-betul berdampak signifikan untuk meredakan emosi masyarakat yang sebetulnya sekarang sudah mulai banyak yang tersulut Itu keynya, kuncinya disitu Artinya saya kira dari Pilpres 2014 belum pernah ada pertemuan antara pasangan satu dengan pasangan yang lain Prabowo sudah ketemu setelah hasil Pilpres kan dengan Pak Jokowi Ya enggak, ini 2019 yang saya bicarakan yang 2000 yang lalu, Pilpres yang lalu gitu Ini fenomena yang baru Yang diharapkan akan menjadi ujung tombak penyatuan semua aspek-aspek yang menyangkut keberpihakan di masyarakat terhadap pemilu ini Kenapa saya bilang aspek-aspek yang menyangkut keberpihakan? Kita paling susah untuk menggiring sebuah komponen masyarakat yang sudah berpihak dengan obsesi dengan yang sudah tergambar Apalagi sudah dipicu dengan berbagai masalah yang seperti Anda katakan tadi oleh tim sukses, oleh pengamatan, dan lain-lain sebagainya Berbagai permasalahan yang ada itu adalah permasalahan yang memang belum terselesaikan atau tidak diselesaikan itu tinggal penilaian tertentu Tetapi bagaimanapun juga masyarakat memimpikan, menginginkan seorang pemimpin yang bisa mengakomodir kepentingan masyarakat Ya, kalau konstitusi kita kan paling tidak sebetulnya yang dibutuhkan dari seorang pemimpin Dia mampu membuat sejahtera, adil, dan makmur Paling tidak kan itu sebetulnya Dan itu bukan pada kelompok tertentu, tapi kepada seluruh rakyat Indonesia Dan ya ujiannya nanti pada Pilpres adalah bagaimana masing-masing pasangan calon pemimpin ini menawarkan gagasan dan segala macam gitu Nah, itu kan ini Tapi kadang-kadang gini Banyak orang yang merasa bahwa dia telah bersikap rasional Padahal sebetulnya dia tidak cukup rasional Data-data misalkan, kan ini pasti akan banyak data sekali yang di-share kemana-mana gitu Nah, ini bagaimana terus kemudian bahwa data-data yang dimainkan oleh kedua kubu adalah data yang valid Yang membuat masyarakat lebih rasional dan tidak emosional Itu dia Saya kira itu sangat tergantung dari penilaian Artinya penggambaran data yang Anda sebutkan tadi untuk masyarakat Masyarakat tidak pernah punya data, dia mendengar dan dia membaca Nah, sekarang tergantung yang menyampaikan itu Data itu dari yang menyampaikan Menyampaikan siapa yang berhak untuk menyampaikan data yang valid untuk masyarakat Dan media mana yang mau menyiarkan data yang valid kepada masyarakat Jangan media juga menyampaikan berita yang tidak atau data yang tidak valid Setuju Nah, ini kan persoalan yang dihadapi kita semuanya Sehingga terkontaminasilah masyarakat dengan hal-hal yang sebenarnya akhirnya merugikan diri dia sendiri Oke Kenapa merugikan? Dia salah dalam mentafsir Oke Kalau nanti pertemuan ini terjadi, ada semacam penyampaian kepada publik bahwa Mari kita, seperti yang tadi Bang Mies katakan Ini adalah pesta demokrasi yang mestinya damai dan segala macam Boleh kita berandai-andai Itu kan diharapkan membuat reda semua emosi yang terjadi di masyarakat Tapi juga kita bisa berandai-andai juga bahwa ternyata itu tidak cukup berhasil Apa yang harus dilakukan oleh kedua pasangan calon ini Di tengah, di tengah apa namanya Kejadian di masyarakat yang mungkin bisa membuat masyarakat terbelah seperti 2014 Ya, dalam kontestasi atau dalam perlombaan ya Pemenangnya cuma satu Oke Ada tiga atau dua peserta yang menang cuma satu Oke Tidak ada draw di sana Oke Akibatnya, kalau itu sampai terjadi Kedua pasang ataupun pasangan yang harus juga salut Menyampaikan selamat Ya, kita mengerti Dan pendukungnya digiring Untuk juga sadar bahwa yang menang adalah yang sana Ini yang saya garis bawahi Pendukungnya juga harus digiring Pendukung harus digiring Oke Nah, pendukung itu akan melihat pemimpinnya Kalau sampai pemimpinnya oke Menyampaikan Saya ambil contoh gini Ketiga Agus Hari Murti Yudhoyono Kalah di pemilu Kedika dan DKI Ya Dia cepat-cepat menyampaikan salut Dan hormat Dan selamat kepada yang menang Oke Pada waktu itu Belum ada pemenang tunggal Oke Ada pasangan yang akan head to head Di putaran kedua Tapi Agus Hari Murti Yudhoyono Menyampaikan selamat Itu sebuah sifat yang memang Harus kita ikuti dan kita tiru Bahwa membuat Masyarakat pendukungnya Jaringannya dia Menyat Juga sadar Bahwa pemimpin saya Orang yang saya dukung saja Sudah menyampaikan selamat Itu jiwa satria ya Masa saya harus gontok-gontokan terus Itu jiwa satria Tapi gontok-gontokan itu Saya yakin juga ada Karena kan ada yang micu juga Dari bawah Dari bawah Kelompok-kelompok tertentu juga Tapi pada format awal Yang merasa yang bertanggung jawab Sudah menyampaikan kepada publik Lewat media gitu Ya itu merupakan jiwa satria Kan Bang Maxan Tapi ya mungkin sayang sekali Dia tidak maju di Pilpres 2019 ini Oke Bang Max Harapannya di Pilpres 2019 ini apa? Sebagai politisi Sebagai orang partai Tentu saya mengharapkan Koalisi saya yang menang Yang dipusung oleh koalisi saya yang menang Yaitu Prabowo Sandi yang menang Oke Kalau di kelompok koalisi yang sana Juga mengharapkan Pak Jokowi dan Pak Maru yang menang Dari koalisi sana Ya masih untuk itu Kita bertarung secara wajar Kita tidak mau gontok-gontokan Maka adanya pertemuan ini Oke Pertemuan antara Pak Prabowo Sandi Dan Pak Jokowi Maru Ini sebuah kesejukan Yang mau dibangun oleh kedua belah pihak Oke Tidak Kita bertarung secara wajar Dan tidak gontok-gontokan Itu saya garis bawah ya Mudah-mudahan Pilpres 2019 Betul-betul menjadi pesta demokrasi Kita harapkan demikian Sebuah pesta Bukan sebuah perang Iya Pesta demokrasi terbesar di Indonesia Kenapa? Pesta demokrasi ini baru pertama kali Digabungkan Pilek Serentak Dan Pilpres serentak Oke Kalau pesta itu mudah-mudahan Rakyat menikmati ya Iya Jadi bukannya rakyat ikut berperang Oh pasti rakyat nikmati Kalau dari gambaran-gambaran ini Rakyat pasti nikmati gitu Bang Max Terima kasih banyak Sudah hadir di Indonesia Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi